Anggota DPRD Kota Bengkulu, Fatmawati menggelar reses di kediamannya minggu sore. Dalam reses ini, Fatmawati menerima aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, fasilitas umum seperti lampu jalan, dan penanganan banjir. Reses juga dihadiri sejumlah OPD terkait seperti dari BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas PUPR Kota. Seperti yang disampaikan Iskandar, Ketua RT Sumur Dewa, dikatakan Iskandar dirinya meminta agar ada penambahan lampu jalan. Karena di sepanjang jalan Raden Fatah tidak ada lampu, dan membahayakan pengguna jalan. Karena jalan Raden Fatah Raya itu, dari Simpang Pagar Dewa sampai ke kiosk air sebakun, itu cuma ada lampu PLTS. Dikatakan Fatmawati dirinya akan melanjutkan keinginan yang disampaikan warga setempat. Baik soal jalan, drainase, penanganan sungai rupat, lampu jalan hingga penanganan banjir. Untuk penanganan sungai rupat, dananya sudah ada di APBD dan akan direalisasikan Maret ini. Penanganan sungai rupat ini sudah disampaikan masyarakat pada reses-reses sebelumnya. Fatmawati telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota agar segera menangani genangan air. Politisi Partai Gerintra ini mengatakan, tahun ini dirinya akan fokus membangun infrastruktur. Terutama terkait pembangunan jalan, lalu penambahan lampu penerangan jalan umum atau LPJU dan penanganan banjir. Terkait realisasi zero banjir di kawasan sungai rupat ini, tidak ada daerah rawan banjir, hanya ada genangan air. Masalah drainase, masalah sungai rupat, yang mana dananya ada di BPBD, dan itu akan direalisasikan ke bulan ini ya, bulan Maret. Mudah-mudahan nanti, anggota dewan, saya akan memantau, melihat langsung nanti, itu janji mereka akan dicepati atau tidak. Siska Harliana, RBTV melaporkan